Seorang pekerja seks komersial atau PSK ditemukan tewas di bekas lokalisasi di Jalan Padanggalak dan Pasar, Bali pada Rabu 4 Agustus 2021. Sebelum diketahui meninggal dunia, ia disebut sempat melayani seorang bule. Jasad korban lalu ditemukan meninggal dalam posisi tertidur di atas kasur dengan mulut yang mengeluarkan darah. Dilansir Tribun Bali.com, Kasubak Humas Polresta dan Pasar, Ibtu Iketutsu Kadi memberi keterangan. Sang PSK diketahui berinisial H, 51 tahun, yang merupakan warga dosun Kranjen Desa Cangkringan, Kecamatan Prajakan Kabupaten Bondowo, Sojawa Timur. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, terungkap kondisi H sebelum ditemukan meninggal dunia. Ia disebut sempat melayani tamu bule. Selesai melayani, ia pun sempat meminta minum kepada seorang saksi bernama Sukadi. Selang 15 menit, H justru mengalah mengalami muntah darah. H hingga dikabarkan meninggal dunia. H ditemukan meninggal dengan posisi mulut miring dan mengeluarkan darah di atas kasur. Dalam pemeriksaan, tak ada tanda kekerasan pada tubuh korban. Saksi lain bernama Sahami alias Nur, 40 tahun, juga ikut memberi keterangan. Korban diketahui sempat terlibat cekcok dengan pria bule tersebut. Dirinya sempat mendengar keributan, masalah pembayaran antara korban dan pria bule tersebut. Nur mengaku juga sempat mendengar suara korban meminta tolong. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami dan menyelidiki kasus yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!